Halo, gue Umar Afaruki, selamat datang di Cerita Pembelajar, sebuah podcast di mana gue akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kembali lagi di Cerita Pembelajar. Di season kali ini, seperti biasa, gue akan coba nge-share mengenai tips dan trik yang praktis yang bisa langsung lo implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada episode kali ini, gue bakal bahas mengenai bagaimana cara kita bisa menge-develop habit-habit yang baik, bagaimana cara kita bisa meng-upgrade diri kita dengan menambahkan habit-habit-habit yang bagus. Seperti namanya, judulnya gue bikin di awal menggebu, di akhir berdebu. Pernah nggak sih lo merasain kalau lo hendak mendevelop suatu habit, lo merasakan ketika hari pertama lancar ya, berhasil, karena motivasi lagi tinggi gitu ya, willpower lagi tinggi. Kemudian hari kedua berhasil juga gitu, hari ketiga agak struggle sih, tapi berhasil gitu, tapi hari keempat mulai males, ya kan, jadi tidak sebanyak yang dilakukan dari targetnya gitu ya. Hari kelima, skip sekali gitu ya, kemudian hari keenam, skip dua kali. Hari ketujuh coba lagi, tapi nggak sesuai target, hari ke delapan mulai skip lagi, hingga nanti minggu kedua, minggu ketiga sudah hilang gitu ya. Artinya, habit-nya nggak sticks, nggak nempel gitu, nggak bertahan lama. Habit-nya itu hanya niat di awal yang sangat menggebu, tapi di akhirnya berdebu. Jadi, gue akan coba bahas di episode kali ini bagaimana cara-caranya kita bisa implement suatu habit yang sticks, yang bertahan lama. Oke, jadi coba kita bayangkan bahwasannya suatu habit itu adalah suatu sistem yang terinstall dalam diri kita gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita ini adalah suatu komputer gitu ya, maka sehabit ini adalah software-softwarenya gitu ya, software-software yang terinstall dalam diri kita. Jadi, sebagaimana software-software yang berjalan dalam suatu komputer, habit-habit ini berjalan terus dalam keseharian kita gitu ya, jadi terus running. Nah, di sini nanti kita ketahui, habit itu akan membuat kita memiliki suatu kebiasaan ya, memiliki suatu kebiasaan yang itu membutuhkan energi lebih sedikit daripada ketika kita hendak melakukannya tanpa habit. Ya, coba perhatikan orang-orang yang memiliki habit, misalnya habit olahraga pagi, habit lari pagi contoh. Nah, orang-orang yang memiliki habit tersebut ketika melakukannya itu sudah menjadi new normal gitu ya, yang sudah menjadi normal dalam kehidupannya. Sehingga itu nggak perlu effort besar lagi, nggak perlu energi besar lagi, nggak perlu motivasi yang besar lagi. Bisa langsung automatically itu dilaksanakan loh kehidupannya. Tapi kalau misalnya kita baru mau mencoba, itu tuh effort besar untuk melakukannya. Sehingga untuk menjadikan diri kita produktif, keseharian kita produktif, kita perlu menginstall habit-habit yang produktif tadi, sehingga untuk melakukan itu sudah automatically gitu ya, sudah menjadi background proses dalam diri kita. Semoga effort ini bisa membantu teman-teman sekalian. Gue akan mulai dari beberapa trik gitu ya, dan gue masing-masing akan gue tahu cara praktis untuk mengimplementasikannya. Di sini gue akan bahas ada delapan, ya, jadi lu bisa dengerin dan lu bisa sambil catat juga, jika diinginkan boleh. Dan nanti silakan yang mana yang paling sesuai dan bisa paling segera mungkin diimplementasikan, silakan dipraktikan di habit apa yang pengen lu develop. Oke, yang pertama adalah start simple and small. Jadi kita mulai sederhana, kita mulai dengan mudah, kita mulai dengan yang gampang dulu, kita mulai dari hal yang kecil dulu, terlebih dahulu. Gue tahu lu pasti sering banget dengan hal ini, ya, mulai dari yang mudah dulu, mulai dari yang kecil, tapi gimana sih cara mengimplementasikannya, ya? Gimana sih praktisnya? Praktisnya adalah ubah bahasa di habit lu menjadi habit yang mudah, ya. Di sini gue akan mention suatu teknik namanya 2-minute rule, atau aturan 2 menit. Sebenarnya nggak harus strictly 2 menit, tapi idenya adalah kita mengubah habit yang besar menjadi habit yang kecil. Nah, tapi habit yang kecil ini harus menjadi starter, atau pengawal, gitu ya, atau pemantik dari habit yang besar tadi. Misal seperti apa? Misal gue pengen develop habit, katakanlah habit yang pengen gue develop, misalnya olahraga ke gym, gitu ya, olahraga di gym. Jadi, yang gue buat sebagai habit bukanlah nge-gym selama 60 menit, atau nge-gym selama 1,5 jam, setiap hari ini, 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 gitu ya. Dan itu umum, ya, untuk dilakukan banyak orang. Tapi gantilah habit itu menjadi pergi ke gym, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita ada list check, gitu ya. Kita pergi ke gym, gitu kan, terus kita pulang lagi, itu udah tercentang, gitu ya, udah ter-check list, gitu. Jadi, itu kita membuat, itu sebagai habit kita, supaya membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang kecil. Karena ketika motivasi kita rendah, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan energi besar, gitu ya. Jadi, ketika motivasi tinggi maupun motivasi rendah, kita tetap bisa melakukannya, gitu. Jadi, coba dibuat hal-hal yang kecil, gitu ya. Ya, coba misalnya, daripada kita mendevelop habit membaca buku selama 1 jam sehari atau setengah jam sehari, coba habitnya adalah baca 1 halaman saja, atau baca 1 halaman saja, yang butuh 2 menit saja, gitu ya. Plus-minus kurang lebih seperti itu. Jadi, nanti kita duduk di kursi baca kita, kalau ada khusus, gitu. Kalau nggak, ya, duduk di mana, terus kita buka buku, terus kita baca, mungkin hanya 1 halaman atau 1 halaman. Jadi, coba hal-hal yang kecil dulu. Masalahnya, banyak orang tahu, tapi tidak mempraktikan. Jadi, banyak orang tahu, tapi tidak mempraktikan. Coba buat ini sebagai habit, jadi jauh lebih bagus kita. Misalnya, lari pagi cuma 5 menit saja, daripada lari pagi 20 menit. Lah, Mark, kan bukannya kalau lebih banyak, lebih bagus. Iya, gitu, lebih banyak, tapi nanti bahan bakarnya nggak cukup, gitu, untuk hari ke-3, ke-4, ke-5, gitu. Biasanya cuma bisa hari pertama, hari ke-2 doang. Jadi, coba nggak apa-apa, 3 menit saja dulu, tapi hari 1, 2, 3, 4, 5, itu bisa konsisten, kalau misalnya sudah dapat konsistensinya, baru naikin lagi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita konsisten. Bagaimana kita konsisten, kita butuh berapa lama sih konsisten. Ada banyak banget yang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 66 hari, macam-macam. Di sini, gue ingin bahas habit yang daily, yang harian. Maka, kalau untuk habit seperti ini, ada yang namanya 2190 rule. Jadi, ketika kita mau membentuk suatu habit, kita butuh at least 21 hari. Dan kalau misalnya kita mau buat itu menjadi permanent behavior dalam diri kita, kita butuh tambahan 90 hari. Kita jadi 21 hari dan 90 hari. Nah, coba kita pikirkan diri kita, kita bisa melakukan komitmen itu selama hari ini atau nggak. Jadi, ketika kita ingin memulai suatu habit, kita pikirkan diri kita selama di hari ini. Jadi, jangan pikirkan, wah selama seminggu ini, aku akan melakukan A. Jangan ya, coba kita change. Selama 21 hari ini, aku akan melakukan A. Sebenarnya itu masih banyak perbedaan, masih banyak angkanya. Tapi, coba ketika kita mendesain suatu habit, kita pikirkan 21 hari dan 90 hari itu, supaya itu bisa menjadi permanent behavior dalam diri kita. Jadi, itu akan menjadi software yang terinstall. Jadi, kalau di komputer atau di handphone, itu gampang-gampang, install, loading, selesai. Nah, kalau misalnya dalam diri kita, kita tidak sesingkat itu. Kita butuh berhari-hari dalam menginstall itu. Yang mana nanti akan jadi software-nya masuk. Tapi, kalau kita bentar aja, terus kita nggak lanjutkan, berarti kita seakan-akan meng-cancel proses instalasi. Jadi, loading-nya masih 1 per 4, terus kita udah close installer wizard-nya. Jadi, itu membuat kita tidak mendapatkan habit itu tadi. Jadi, kalau mau menginstall, apakah kita cukup berani untuk menginstall itu selama sehari yang cukup panjang untuk menginstall habis. Jadi, bagaimana kita bisa konsisten di 21 dan 90 tadi. Kemudian yang ketiga, tuliskan habit-nya. Nah, ada banyak banget nih yang dengar pasti tentang menuliskan goal kita. Ya, kita kan goal kita di, misalnya di dinding kamar gitu ya, dia tulis gitu. Ya, sebuah goal gitu. Atau di buku catatan. Atau di mana tempat yang sering kita lihat. Tapi, ada satu hal yang ingin gue lihat disini. Bagaimana sih cara menuliskannya? Coba tuliskan dengan menggunakan teknik yang namanya implementation intention. Nah, ini adalah sebuah teknik di ilmu psychology. Yang membahas, kita itu menempelkan 3 hal sekaligus. Behavior, time, sama location. Ada beberapa yang menganggap behavior sama time aja. Tapi, menurut gue 3 ini penting ya. Behavior, time, location. Jadi, kita tempelkan. Jadi, apa yang kita lakukan? Kapan kita melakukannya? Dan, di mana kita melakukannya? Rumusnya gini. Rumusnya, coba perhatikan. Rumusnya yang penting. Aku akan melakukan X pada saat Y di Z gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dibalik, mau tempat dulu juga boleh. Tapi, poinnya adalah harus ada ketiga itu. Jadi, misalnya. Contoh. Salah satu habit yang gue lakukan sekarang ini adalah baca buku. Misalnya, nanti aku akan baca buku 30 menit. Di teras halaman di depan. Setiap jam 6 lewat 15 pagi. Gitu ya. Jadi, tadi ada behavior-nya. Kemudian juga ada location-nya. Dan, kemudian ada juga timenya. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan ini dalam suatu kalimat yang rampung. Dan, itu kita tuliskan di tempat yang sering kita lihat. Jadi, jangan hanya menurunkan. Aku akan membaca gitu. Atau, aku akan berhubung habis membaca gitu. Itu tidak cukup. Harus ada timenya minimal. Dan, kalau bisa ada location-nya juga. Nah, itu akan men-trigger subconscious mind kita. Untuk lebih cenderung melakukan si habit itu. Untuk lebih cenderung melakukan si perilaku itu. Behavior itu. Jadi, coba kita tuliskan di tempat yang mudah kita lihat. Dengan menggunakan teknik implementation intention tadi. Itu yang ketiga. Kemudian, yang keempat. Ya, coba lakukan yang namanya temptation bundling. Nah, nanti mirip sama yang kelima ya. Yang keempat, kita bikin temptation bundling. Ada nggak sesuatu hal yang membuat kita senang? Yang mana itu menjadi keseharian kita. Atau seringlah kita lakukan gitu ya. Misalnya kita senang gini. Misalnya kita senang minum kopi di pagi hari. Gitu ya. Atau misalnya kita senang. Apalagi misalnya ya. Misalnya kita senang. Kalau misalnya sore-sore itu kita makan es krim. Nah, ini kalau makanan minuman terus ya. Atau misalnya kita senang main sebuah game gitu ya di pagi hari gitu ya. Soal pagi hari kita ada game online gitu ya. Kita main di pagi hari seperti itu. Jadi, itu kan ada hal yang ingin kita lakukan ya. Itu sifatnya wants ya. Nah, temptation bundling adalah kita menempelkan yang need dengan yang wants ya. Dengan yang kita inginkan dengan yang kita perlu lakukan gitu ya. Jadi, kita tempelkan. Sehingga itu menjadi habit yang kita butuh lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Caranya gimana? Langsung saja. Praktisnya adalah. Aku akan baca buku baru kemudian aku boleh minum kopi di pagi hari gitu. Jadi, itu akan membuat kita ada syaratnya gitu ya. Jadi, kita hanya boleh minum kopi di pagi hari kalau kita udah selesai baca buku. Sekian menit gitu. Jadi, itu salah satu cara melakukan temptation bundling untuk kita bisa lebih konsisten dalam melakukan suatu habit ya. Suatu kebiasaan. Karena, ada temptation dalam diri kita gitu ya. Ada keinginan dalam diri kita untuk ingin banget gitu ya. Mendapatkan si kopi itu tadi gitu ya. Ingin banget main game tadi gitu. Ingin banget makan es krim tadi gitu. Jadi, itu adalah sebuah temptation bundling. Gitu. Nah, itu yang keempat. Dan, yang kelima mirip. Tapi, yang kelima adalah rewarding ya. Atau kalau bahasa psychology-nya adalah positive reinforcement. Nah, ini banyak sekali berbagai studi di bidang behavioral science. Bahasanya memang yang lebih bagus itu adalah positive reinforcement daripada negative reinforcement. Kalau bahasa awamnya reward and punishment gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita berhasil melakukan suatu habit. Kita bisa memberikan kita suatu reward ya. Bedanya apa dengan temptation bundling tadi? Kalau temptation bundling tadi, kita ada keinginan yang kita perlukan gitu ya. Kita menerimkan once and one needs. Nah, tapi kalau di rewarding ini, kita tidak harus sesuatu hal yang kita inginkan. Tapi, kita senang ketika memperoleh hal tersebut gitu ya. Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita berhasil melakukan habit selama lima hari turut-turut. Kita akan jalan-jalan kemana gitu. Contohnya seperti itu. Atau misalnya ketika kita 7 hari turut-turut bisa mendevelop habit yang kita inginkan. Atau menghindari juga bisa menghindari habit yang kita inginkan. Misalnya kita selama 7 hari, kita berhasil menghentikan tidak merokok sama sekali. Contoh. Maka kita reward diri kita dengan apa yang kita senangi gitu ya. Misalnya, kita memberikan hadiah bagi diri kita sebuah novel baru gitu. Jadi, atau kita memberikan, membelikan untuk diri kita, misalnya ada sepatu yang kita inginkan gitu. Jadi, itu sebuah reward dari keberhasilan kita dalam melakukan suatu kebiasaan atau habit selama beberapa hari tertentu. Jadi, ini sepasang sebenarnya. Jadi, ada temptation bundling sama yang selanjutnya ada reward atau positive reinforcement. Dan kemudian yang ke-enam, itu adalah bagaimana kita memiliki teman yang menahan diri kita gitu ya. Dalam melakukan, dalam tidak melakukan habit itu ya. Dalam tidak melakukan habit yang inginkan di develop. Nah, ini namanya, jadi kita mencari body gitu ya. Atau kita sebutnya sebagai accountability partner. Jadi, kita memiliki teman yang kita komitmen, kita bilang ke dia, Bro, gue pingin nih, mulai hari ini gue konsisten baca buku. Atau mulai hari ini gue konsisten olahraga pagi. Atau mulai hari ini gue konsisten, apalagi ya misalnya habit ya. Nulis blog gitu. Contohnya seperti itu. Sekarang gue lagi sedang mencoba dengan seseorang gitu ya. Bikin writing body. Jadi, kita punya commitment untuk sama-sama menulis gitu ya. Sama-sama menulis sekian kata per hari gitu. Jadi, itu merupakan targetnya. Jadi, udah hilang ya. Melalui sesuatu gimana? Setiap hari butuh target berapa? Melakukan gimana dan kapan? Berhasilkan teknik yang implementation intention tadi. Tapi, poinnya adalah kita harus ada orang yang kita lapor. Jadi, setiap hari kita lapor. Bro, gue udah berhasil nih hari ini. Atau, bro, gue belum berhasil hari ini. Perhatikan, khususnya ini nanti chance-nya itu bakal tinggi banget. Kita bakal berhasil. Kenapa? Karena kita seperti sudah berjanji. Sudah berkomitmen kepada seseorang. Dan kalau kita tidak berhasil melakukan itu. Maka orang tersebut akan melihat diri kita tidak akuntabel. Hal itu yang ingin dikejar sebenarnya. Kenapa? Karena kita sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain terhadap diri kita. Lu pasti sangat peduli itu. Sadar atau tidak sadar, kita peduli dengan apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita. Sehingga ketika kita sudah komitmen seperti itu, kita akan memiliki suatu drive yang kuat untuk memenuhi komitmen itu. Daripada kita menjaganya dengan diri kita sendiri saja. Selain dari dampak-dampak lainnya, seperti teman kita bisa mengingatkan kita, badi kita bisa encourage kita untuk melakukan itu, kita juga memiliki kecenderungan untuk tidak mengabaikan si habit itu. Jadi untuk terus melakukannya. Hal itu yang membuat kita mempermudah untuk membangun si good habit. Dan gue juga mencoba ini berkali-kali ya. Untuk beberapa habit yang gue develop, gue cari teman atau accountability partner dan that works great. Kemudian tadi sudah teman atau accountability partner, sekarang gue akan lanjut ke yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah bagaimana kita masuk ke sebuah komunitas. Masuk ke sebuah group. Yang di situ sepakat untuk mengusahakan suatu habit. Jadi misalnya kita masuk ke group penulis gitu ya. Jadi ada sebuah group yang isinya blogger semua atau writer semua. Nah nanti di sana orang bakal nge-share gitu ya. Misalnya entah group Facebook atau group WhatsApp atau lingkungan fisik juga boleh gitu. Komunitas. Nanti orang akan berhasil, wah hari ini gue udah berhasil menulis sekian kata gitu kan biasanya. Kalau writing group, wah hari ini gue udah berhasil nge-post blog ini, ada yang nge-share gitu. Wah orang-orang nih semua, lu harus nge-rajin nih kok gue males. Nah pernah gak sih lu merasakan hal seperti itu? Itulah kenapa ketika misalnya lu dulu di sekolah gitu ya, atau pas kuliah, ada berada pada lingkungan teman-teman yang rajin, maka kita cenderung ikut rajin. Dan juga sebaliknya. Nah poinnya adalah coba kita cari group-group yang kita inginkan habitnya. Jadi, dan itu udah banyak banget kalau untuk habit-habit yang umum. Misalnya group sehat gitu ya, group fitness, group nge-gym gitu, ada gitu. Pasti tinggal dicari aja, pasti ada. Kemudian misalnya ada lagi group baca buku. Wah ada banyak banget itu, group literasi gitu. Group untuk bisa berhenti dari merokok gitu. Dan banyak lagi group-group lainnya yang bisa lu cari gitu. Dan itu sangat membantu kita dalam men-develop good habit karena nanti ada yang namanya peer pressure. Itu bisa positif, bisa negatif. Tapi disini kita harapkan yang positif, ada peer pressure, yang membuat kita termotivasi karena orang-orang lain aja bisa. Kenapa gua enggak? Dan kita merasa tidak sendiri di sana. Gitu ya. Jadi yang ke-6 ke-7 ini mirip. Yang ke-6 kita teman kita, satu orang atau dua orang atau tiga orang gitu ya. Tapi itu intinya satu orang ada body seenggaknya ya. Yang buat kita akuntabel dan kita lapor setiap hari. Ya setelah lagi kita menempatkan environment kita dalam suatu group. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya seseorang yang sekolahnya di pesantren rajin ngaji. karena semua orang rajin-ngaji di situ. Jadi jangan heran karena memang environment-nya mendukung seperti itu. Seperti itu kemudian kita lanjut ke yang terakhir adalah yang ke-8 yaitu membuat yang namanya habit tracker. Habit tracker itu seperti apa? Coba cari banyak habit tracker atau habit tracker board. Ada yang satu habit langsung dalam suatu board kalender. Ada juga yang kemudian kita men-track multi-habit. Jadi beberapa habit sekaligus di dalam sebuah tabel besar gitu. Nah coba lakukan kalau misalnya mau mulai coba satu habit aja dulu bikin seperti kalender. Itu tempel di kamar atau tempel di tempat yang sering terlihat. Dan nanti kalau kita accomplish kita centang berarti ya. Kalau misalnya kita nggak accomplish nanti nggak bisa. Coba tanamkan mindset never miss twice atau jangan sampai kita gagal dua kali. Jadi kalau misalnya kita gagal nanti kita langsung overcome lagi untuk berhasil melakukan. Nah nanti ini bisa di-combine juga habit tracker ini kita bisa foto-in kita kirim ke accountability partner ini. Nah gue ini udah chain nih udah chain berapa hari ini straight nggak nggak bolos gitu melakukan habitnya gitu. Jadi ini bisa di-combine juga dengan teknik-teknik sebelumnya. Kurang lebih begitu episode ke-33 kali ini yaitu tentang bagaimana cara kita mendevelop habit yang bagus supaya dia sticks ya atau menempel gitu atau melekat gitu. Jadi tadi ada kalau gue recap seperti biasa ada start small atau two minute rule kemudian konsisten ada aturan 2190 kemudian kita bisa menulis dengan implementation intention lalu kita ada temptation bundling mau nempelkan needs and wants kemudian kita juga ada rewarding atau positive reinforcement lalu kita bisa cari body untuk menjadi accountability partner dan kemudian join komunitas atau group serta kita membuat habit tracker. semoga tadi 8 tips tadi bisa membantu lo untuk bisa develop habit dan silahkan share ke gue kalau misalnya ada dari 8 trick ini yang bisa lo implementasikan langsung dan lo merasakan manfaatnya gue minta coba kalau bisa share ke gue karena gue juga bisa belajar dari situ dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan DM gue di umar.al.faruki dan kalau ada saran untuk masukkan ke podcast gue silahkan disampaikan juga terima kasih buat yang udah dengerin sampai sini semoga bisa memberikan manfaat dan bisa menginspirasi kamu untuk develop good habit dan silahkan share juga ke teman-teman yang lain supaya amplifikasi manfaatnya lebih besar oke thank you sampai jumpa di episode-episode berikutnya salam pembelajar salam pembelajar selamat menikmati selamat menikmati